Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Senong. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Matrix. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Matrix, kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan Matrix. Oke, nah Matrix itu adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang dan di dalamnya terdapat tanda dalam kurung. Nah, di Matrix itu ada susunan bilangan, ya di dalamnya tentu saja bilangan, kemudian yang kedua adalah terdapat baris dan kolom. Nah, baris itu adalah sumbu horizontal atau sumbu tidur, kemudian kolom itu adalah sumbu vertikal atau sumbu yang tidak lurus. Oke, nah ini disebut dengan baris dan ini disebut dengan kolom. Nah, sehingga di dalam contoh ini ada Matrix pertama, kedua, dan ketiga. Oke, nah untuk Matrix pertama ini atau Matrix A, ini kita namakan adalah Matrix A berordo 2 kali 3. Maksudnya di sini adalah 2 baris dan 3 kolom. 1, 2, 2 baris, kemudian 1, 2, 3, 3 kolom. Jadi, Matrix pertama ini atau Matrix A ini adalah 2 baris dan 3 kolom. Oke, kemudian yang kedua, Matrix yang di tengah ini, kita namakan Matrix B, ya di dalamnya ada 2 baris dan 2 kolom. Oke, 1, 2, 2 baris, 1, 2, 2 baris, dan 2 kolom. 1, 2, sehingga di Matrix yang kedua ini adalah 2 baris dan 2 kolom. Sedangkan di Matrix yang ketiga, atau kita namakan Matrix C, ya ini adalah 3 baris dan 2 kolom. Atau C 3 kali 2. 3 baris, 1, 2, 3, dan 2 kolom. 1, 2, oke. Nah, itu definisi dari Matrix. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. Pengoperasian Matrix, ya. Nah, pengoperasian Matrix ini ada penjumlahan dan pengurangan Matrix. Nah, di sini kita harus mempunyai Matrix dengan ordo yang sama. Maksudnya adalah apabila Matrix tersebut berordo 3 baris dan 2 kolom, maka penjumlahannya pun juga 3 baris dan 2 kolom. Oke, nah di sini contohnya misalkan ada penjumlahan 2 Matrix, Matrix A dan Matrix B. Nah, Matrix A ini berordo 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Di Matrix B juga berordo 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Di path hasilnya pun juga akan menghasilkan 2 baris dan 3 kolom. Oke, nah cara menjumlahkannya sesuai dengan Matrix masing-masing. Jadi 2 ditambah dengan 1, jawabannya 3. Minus 3 ditambah dengan 6, hasilnya 3. 5 ditambah dengan 2, hasilnya 7. Begitu juga di bawahnya 8 ditambah dengan 0, hasilnya 8. 2 ditambah dengan 4, hasilnya 6. 4 ditambah dengan 5, hasilnya 9. Nah, ini adalah contoh-contoh penjumlahan 2 Matrix. Dan tentunya ordo-nya harus sama. Oke, kemudian pengurangan juga sama. Dengan posisi atau baris dan kolom yang sama. Jadi 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Minus 3, minus 6, hasilnya minus 9. 5, minus 2, hasilnya 3. 8, dikurangi 0, hasilnya 8. 2, dikurangi 4, hasilnya minus 2. Dan 4, dikurangi dengan 5, hasilnya minus 1. Oke, nah ini adalah contoh pengobrasan Matrix untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah perkalian antar Matrix. Nah, di perkalian antar Matrix ini, ya apabila ada 2 Matrix, ya hanya dapat dikalikan apabila jumlah kolom dari Matrix yang dikalikan, sama dengan jumlah baris dari Matrix pengalinya. Jadi, di sini kolomnya, kolom Matrix pertama itu harus sama dengan baris dari Matrix ke 2. Sehingga bisa dikalikan. Nah, sehingga kita akan mencoba untuk memberikan contoh. Contoh misalkan di sini ada 2 Matrix, Matrix A dan Matrix B. Nah, di sini 2 baris dan 3 kolom. Di Matrix B, 3 baris dan 2 kolom. Nah, kita disuruh untuk mengalikan antara Matrix A dan Matrix B. Nah, caranya sekarang kita akan mencoba untuk mengalikan Matrix ini. Jadi, caranya adalah baris dikalikan dengan kolom. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Oke, kita coba. 2 dikali dengan 3, ditambah dengan minus 3 dikali dengan 6, ditambah dengan 5 dikali dengan 2. Nah, kita letakkan di baris pertama, kolom pertama. Oke, nah kemudian kalau kita ingin mencari baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, maka kita harus mengalikan di baris kedua kolom pertama. Oke, 8 dikali dengan 3, ditambah dengan 2 dikali dengan 6, ditambah dengan 4 dikali dengan 2. Ini adalah baris kedua, baris kedua kolom pertama. Kemudian kita lanjutkan, apabila kita kepingin atau pengen untuk membuat di baris pertama kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua berarti di sini, Oke, berarti kita akan mengalikan antara 2 dikali dengan 5, ditambah dengan minus 3 dikali dengan minus 7, ditambah dengan 5 dikali dengan 9. Oke, nah yang terakhir tinggal kita mencari baris kedua kolom kedua. Oke, 8 dikali dengan 5, ditambah dengan 2 dikali dengan minus 7, ditambah dengan 4 dikali dengan 9. Sehingga hasilnya adalah minus 2, 76, 44, dan 62. Nah, ini cara untuk mengoperasikan metriks perkalian. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah transpose metriks. Nah, transpose metriks, ini caranya adalah kita ubah dari baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris. Nah, itu cara untuk mencari transpose metriks. Nah, transpose metriks itu disimbolkan dengan ada tanda petik di atas. Contohnya misalkan di sini. Contoh, misalkan ada metriks A. Di sini ada 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom. Nah, kita disuruh untuk menentukan A transpose-nya. Nah, berarti di sini, karena ada 2 baris dan 3 kolom, berarti nantinya ada 3 baris dan 2 kolom. Oke, nah, di baris pertama, ini kita bikin, ini baris ya, kita bikin tegak menjadi kolom. Oke, kita tegak luruskan. 1, 3, 5 disusun ke bawah. Oke, kemudian 2, 4, 6 juga seperti itu, kita susun ke bawah, sehingga menjadi 1, 3, 5, 2, 4, 6. Dengan posisi menjadi kolom. Oke, begitu juga di sini. 97 ini adalah baris, kita jadikan kolom, sehingga kita turun ke bawah, 97. Kemudian 2, 4 ini adalah baris, baris kedua, maka kita jadikan kolom ke 2. Nah, 97, 2, 4. Nah, ini adalah cara untuk mencari transpose matrix. Oke, nah, di sini ada sifat-sifat dari transpose matrix. Yang pertama adalah A ditambah dengan B ditransposekan, maka hasilnya adalah A transpose ditambah dengan B transpose. Oke, A ditambah dengan B transpose, maka hasilnya adalah A transpose ditambah dengan B transpose. Kemudian A dikurangi dengan B transpose, maka hasilnya A transpose dikurangi dengan B transpose. Kemudian K, K ini adalah koefisien, yang bisa angka di sini, atau bisa bilangan. K dikali dengan A transpose, maka hasilnya adalah K A transpose. Kemudian A dikali dengan B transpose, maka hasilnya adalah B transpose dikali dengan A transpose. Nah ini adalah pengoperasian matriks untuk transpose matriks. Kemudian yang keempat adalah determinan matriks. Nah, determinan matriks di sini disimbulkan dengan huruf ada garis tegak di kiri dan kanannya. Nah ini tandanya adalah kita disuruh untuk menentukan determinan dari suatu matriks. Contoh misalkan, di sini ada matriks A. A11, A11, A12, maksudnya adalah A baris pertama kolom pertama, Baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai matriksnya, determinan matriksnya. Sehingga kita kalikan, ini ordo 2 ya. Nah, berarti kita kalikan A11 dikali dengan A22, dikurangi dengan A12 dikali dengan A21. Nah, jadi nanti kita akan bisa ketemu nilai determinan matriksnya. Oke, contoh misalkan di sini ada determinan matriks A, 2, 3, 5, 8. Maka untuk mencari nilai determinan matriks A-nya, kita kalikan silang, 2 dikali dengan 8, dikurangi dengan 3, dikali dengan 5. Oke, hasilnya adalah 1. Oke, jadi 16 dikurangi dengan 15, hasilnya 1. Jadi nilai determinan matriksnya adalah 1. Oke, nah. Yang terakhir adalah inverse matriks untuk ordo 2. Oke, nah. Nah, berarti di sini untuk mencari inverse matriks berordo 2, maka kita simbolkan inverse matriks itu ada tanda minus 1 di atas. Minus 1 di atas. Sehingga di sini, apabila ada matriks A, B, C, D, maka untuk mencari inverse matriksnya, untuk mencari inverse matriksnya, maka 1 dibagi dengan A dikali dengan D, dikurangi dengan B dikali dengan C, dikalikan dengan transverse, dikalikan dengan matriks D minus B minus C A. Jadi kita balik aja antara A dan D ini. Kita balik. Kemudian yang kedua adalah kita kasih tanda minus di sampingnya. Sehingga apabila di sini adalah minus B, maka di sini adalah positif. Minus minus berarti menjadi positif. Sehingga A transpose-nya, A inverse-nya, inverse A-nya, D dibagi dengan A dikali dengan D, dikurangi dengan B dikali dengan C. Minus B dibagi dengan A dikali dengan D, minus B dikali dengan C. Minus C dibagi dengan A dikali dengan D, minus B dikali dengan C. A dibagi dengan A dikali dengan D, dikurangi dengan B dikali dengan C. Nah, ini adalah inverse matrix A. Oke, contoh. Misalkan tadi, misalkan ada matrix A, 2, 3, 5, 8, kita disuruh untuk menentukan nilai inverse matrixnya. Nah, untuk menentukan nilai inverse matrix, maka rumbutnya adalah 1 dibagi dengan 2 dikali dengan 8, dikurangi dengan 3 dikali dengan 5. Oke, kemudian dikalikan dengan D, tukar, ya, 8-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Sehingga 8, 2, oke. Kemudian di baris kedua kolom pertama dan baris pertama kolom kedua dan juga baris kedua kolom pertama ini dikasih tanda negatif di depannya. Oke, nah, sehingga menjadi 1 dibagi dengan 16 dikurangi dengan 15 dari sini dengan 1, oke. dikali dengan 8, minus 3, minus 5, 2. Oke, sehingga inverse matrixnya adalah 8, minus 3, minus 5, 2. Nah, ini pengoperasian matrix. Nah, mungkin pertemuan kali ini, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya, dan terima kasih. Oke, ya, 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 ya. Terima kasih.